Tingkat kepuasan terhadap menerja Pak Jokowi dari Bukit Gini masih cukup tinggi, 68 persen. Selalu ada penghitungan, selalu ada keinginan dibalik itu. Kebebasan sekarang ini sudah kebablasan. Setara orang mau menggoyang udara maki-maki presiden, opini publiknya sudah tidak waras. Pak Jokowi katakan, oh ya dia PKI, ya kan? Dia keturunan Sina, jenis Singapura, ya kan? Itu pun dia juga gak ada apa-apa. Itu memang agak kebablasan. Ukuran kuantitatif ya, saya berikan nilai 7,8. Jadi kalau saya menilai angka itu, saya agak memberanikan diri 8 untuk sekarang ini. Halo, selamat pagi. Salam sehat selalu untuk kita semua. Ketemu lagi kita kali ini di crosscheckmedcom.id bersama saya Indra Molana. Pekan ini adalah tepat 2 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Berbagai kajian tentang kinerja Jokowi-Ma'ruf mendapat tanggapan yang beragam seperti biasa ya. Sebagian kalangan di dalam negeri menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam 2 tahun ini mengalami kemunduran demokrasi, kebebasan berpendapat dianggap dihambat. Sementara sebagian kalangan lainnya bahkan dari luar negeri menilai Jokowi sebagai pemimpin yang paling efektif dan berhasil di saat negara-negara lain di dunia terjebak memilih penipu. Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga dinilai sebagai salah satu yang berhasil menangani pandemi serta dampak ikutannya seperti dampak ekonomi. Nah, coba kita cross-check kali ini dengan Saidiman Ahmad, peneliti senior dari SMRC. Salam sehat, Mas Saidiman. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Indra. Ya, kemudian ada Profesor Alexius Jemadi, Guru Besar Hubungan Internasional UPH. Selamat pagi, Profesor Alexius. Selamat pagi, Mas Indra. Ya, Profesor Alexius Jemadu saya koreksi. Lama enggak ketemu soalnya ini. Ya, saya terima seger. Kemudian ada Pak J. Kristiadi, Pak Kris. Salam sehat. Ya, bagaimana? Baik-baik semua. Terima kasih. Salam sehat juga. Baik, hari ini kita akan mengulas ya bagaimana sebenarnya kepuasan masyarakat Republik Indonesia terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam dua tahun ini. Tentu saya ke Mas Saidiman terlebih dahulu karena kemarin kita juga lihat hasil surveinya ya terkait dengan pemerintahan Jokowi dalam dua tahun ini. Jokowi-Ma'ruf ya dalam dua tahun ini. Kalau kita secara umum melihat 68,5 persen adalah sangat puas dan cukup puas. Kemudian 29,5 persen kurang puas dan tidak puas. Mas Saidiman, apakah tingkat kepuasan terhadap kinerja ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya atau bagaimana Mas Saidiman? Ya, kita memang melihat bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi dari publik ini masih cukup tinggi, 68,5 persen. Tapi kalau kita bandingkan misalnya dengan 6 bulan lalu ya atau setahun terakhir ini, sedikit ada penurunan. Dari pada Maret 2001 kita menemukan ada 77,0 persen yang sangat atau cukup puas terhadap kinerja Presiden. Tetapi kalau ini dibandingkan dengan persis atau hampir persis dengan setahun lalu, Oktober 2020 kita menemukan ada kinerja dengan angka sekarang 68,8 persen. Nah, kalau kita tarik dalam dua tahun terakhir memang kelihatannya posisi atau tingkat kepuasan publik pada tingkat Jokowi relatif stabil sebetulnya. Stabil ya. Naik turun tetapi tidak ada perbedaannya. Ya, tetapi kalau kita lihat juga ada kesimpulan yang disampaikan ya kemarin juga dari SMR. Kondisi politik memburuk. Tapi berkebalikan dengan itu kondisi keamanan membaik atau meningkat. Penjelasannya bagaimana ini Mas Saidiman? Iya, kita memang menemukan bahwa dalam dua tahun terakhir ya, kita ada survei pada September 2019, ada 41 persen yang menyatakan kondisi politik baik dan sangat baik saat itu. Sementara sekarang yang menyatakan demikian tingkat 26,8 persen. Mungkin salah satunya ini disetapkan memang kita ada sejumlah persoalan yang muncul di publik. Ada manuver elit misalnya yang katakanlah yang berbicarakan tentang amatemen konstitusi yang salah satu visinya adalah ingin mengambil kesempatan bagi publik untuk memilih langsung pemimpinnya. Mungkin juga ada persoalan ke seluruh politik misalnya yang terjadi pada demokrat, kemimpinan di sana, dan seterusnya. Jadi publik merespon itu dengan memberi penilaian yang atau menurunkan ekspektasinya terhadap kondisi politik sekarang. Walaupun pada hal lain misalnya penegakan hukum dan kondisi keamanan itu relatif stabil, tidak seburuk perkembangan dari persepsi mengenai kondisi politik. Pada tren kondisi keamanan misalnya, yang menilai laik atau sangat baik kondisi keamanan sekarang itu 61,3 persen. Kalau kita bandingkan dengan survei Oktober tahun 2020, itu angkanya 53,4 persen. Sementara pada kondisi penegakan hukum, sekarang ini yang menyatakan baik dan sangat baik 44,8 persen. Tahun lalu 41,8 persen. Oke, kondisi politik memburuk ini terjadi pada faktor-faktor apakah terkait langsung dengan kinerja presiden dan wakil presiden, dalam hal ini presiden Jokowi dan wakil presiden Ma'ruf Amin, ataukah politik kondisi yang secara umum kebetulan di zaman Jokowi begitu? Memang publik kita menilai, terutama pada aspek politik, juga pada aspek ekonomi yang relatif juga masih buruk, tetapi walaupun ada perbaikan, tetapi memang publik secara jeli bisa membedakan mana yang dilakukan langsung oleh, mana yang tanggung jawab langsung oleh pemerintah pusat, dan mana yang keadaan-keadaan... Ya, di luar tanggung jawab pemerintah. Ya, misalnya publik masih sangat mengapresiasi misalnya kinerja pemerintah dalam penampulangan COVID-19, dan juga pemulihan ekonomi nasional. Nah, pada saat yang sama mereka menganggap kondisi politik secara umum bermasalah. Nah, itu membuktikan bahwa sebetulnya publik dengan jeli bisa membedakan itu ya. Mana yang merupakan tanggung jawab pemerintah secara langsung, mana yang kondisi politik. Menurut saya kondisi politik ini lebih pada memang kondisi elem politik kita. Ada persoalan tadi, sebagaimana yang tadi saya kemukakan, ada wacana tentang amandemen yang itu ingin mengambil hak rakyat untuk memilih langsung pemimpin, misalnya, kemudian ada kisro politik demokrat misalnya, atau di tempat-tempat lain. Oke, baik saya ke Prof. Alexius Jumadu dulu sekarang ini. Karena saya ingin melihat, mengaitkan dengan beberapa minggu yang lalu, sebenarnya juga diangkat oleh Crosscheck ya, dalam diskusi yang sama, tentang apresiasi dari luar negeri datang dari Singapura ya, seorang profesor, Prof. Mahbubani juga dibahas oleh Pak Kris juga ya, di si dua minggu lalu kalau tidak salah itu. Yang menyebutkan bahwa Jokowi ini adalah pemimpin yang paling efektif, tidak mengatakan ini di Asia atau di dunia ya, tetapi ini pernyatanya seperti ini, Jokowi adalah pemimpin yang paling efektif, Indonesia beruntung memiliki pemimpin yang paling efektif, di saat negara-negara lain terjebak memilih penipu. Bagaimana pandangan Prof. Alexius Jumadu tentang apresiasi yang datang dari luar negeri melihat terhadap sosok Presiden Jokowi ini? Ya, Pak Indra, saya sudah baca tulisan dari Pak Prof. Mahbubani, The Genius of Jokowi itu. Dan saya melihat bahwa pujian yang dia berikan itu menggunakan dasar yang cukup kuat ya, karena dia menggunakan indikator-indikator objektif yang semua kita bisa lihat, bisa mengendalikan pandemi COVID-19, kemudian ease of doing business dari 2014-2020, meningkat cukup signifikan, masih banyak masalah pembangunan infrastruktur, perhatian terhadap kemiskinan lain semuanya, semua ditunjukkan oleh Mahbubani dalam artikel itu. Kemudian yang kedua, juga ada dimensi komparatif terhadap pemimpin yang lain yang mungkin, misalnya dia bandingkan dengan Joe Biden yang perlu bisa mengatasi polarisasi politik di Amerika, dan kemudian Jokowi bisa menunjukkan, dia bisa merangkul lawan politiknya dan kemudian tercipta kestabilan. Jadi dengan dua faktor itu, pujian itu tidak mengada-ada dan bisa kita percaya. Meskipun bagi orang Indonesia sendiri tidak cukup ukuran-ukuran dikatakan Mahbubani, itu masih ada masalah-masalah lain juga yang menjadi concern kita bersama. Tapi sebatas data yang dia berikan bisa dianggap credible apa yang diberikan oleh Mahbubani itu. Nah, perbandingan terhadap Joe Biden tadi sempat disinggung Prof. Alexius ya, bahwa Joe Biden sendiri belum mampu mengatasi polarisasi. Sementara kita tahu apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi merangkul mantan lawan politiknya di 2019, sekarang masuk menjadi bagian dari pemerintahan, tidak hanya satu, tapi dua-duanya. Bahkan ada partai politik yang juga menjadi pengusung lawan mantan lawan politiknya itu juga ikut bergabung. Artinya upaya untuk menghilangkan polarisasi itu berjalan. Nah, tapi bagaimana Prof. Alexius melihat kemarin juga dari hasil survei teman-teman SMRC, tadi Mas Ediman menjelaskan juga, kondisi politik yang memburuk. Padahal di sisi lain merangkul lawan politiknya untuk pembangunan Indonesia ke depan agar tidak ada rame-rame begitu ya, yang menghambat seluruh kerja pemerintahan demi masyarakat. Dan dibandingkan lebih sukses daripada Amerika loh, ini Amerika ya, negara yang demokrasi ini disebut lebih maju dari kita, ternyata itu belum mampu Joe Biden. Tapi pemerintahan Jokowi berhasil lebih unggul dan itu dipuji oleh profesor, seorang profesor dari Singapura. Ya, yang dibutuhkan oleh seorang presiden itu kan pasti kestabilan. Kalau tidak stabil, program apapun dia tidak bisa jalankan. Saya pikir Jokowi cukup pragmatis untuk mengatakan, oke, saya butuh kestabilan dulu, saya perlu merangkul semua elemen-elemen bangsa, termasuk lawan politik saya, dan kelihatannya itu sedikit berjalan. Sementara dalam politik Amerika, polarisasi itu masih akan terus dibawa, legasi atau warisan dari Donald Trump itu masih akan berpengaruh di pemilihan presiden berikutnya. Dan untuk Jokowi, ya sepanjang menyangkut kepentingan kestabilan untuk pemerintahnya, setidaknya kita sudah lihat dalam lima tahun pertama itu berjalan bagus, kemudian dua tahun ini sudah stabil juga, akur para pemimpin nasional dan rakyat merasakan bahwa itu satu yang baik untuk dicapai sebetulnya dengan bangsa ini. Nah, Pak Kris, pertanyaannya yang sama ini Pak Kris. Kemarin kan dua minggu lalu kita membahas tentang ini ya, ternyata Joe Biden pun kalah, kesimpulannya kurang lebih dalam konteks menghilangkan polarisasi pasca pemilu. Nah, di sini Presiden Jokowi dinilai lebih mampu dan menghilangkan. Tapi bagaimana penilaian, kalau yang tercermin dari apa yang disurvei oleh teman-teman SMRC, masyarakat dari sudut pandang masyarakat menilai kondisi politik yang cenderung menurun atau memburuk ini, Pak Kris? Jadi Mas Indra, Prof. Alexius dan Mas Adiman ya, selamat pagi. Begini, atau selamat malam. Selamat pagi saja. Begini, jadi pertama yang akan saya beri catatan apa yang disampaikan oleh Mas Indra yang sedikit menyimpulkan apa yang terjadi penilaian persepsi masyarakat ini bahwa demokrasi dihambat dan sebagainya. Menurut saya justru kita ini sekarang membuktikan bahwa demokrasi itu ada. Tidak terhambat. Tidak terhambat menurut saya. Kita bisa bicara apa saja. Pak Sokowi juga dikritika bisa-bisa, tidak ada apa-apa. Jadi memang begini, saya tidak pernah meragukan survei-survei yang dilakukan oleh SMRC, oleh Pompas, oleh Carta Burtika, oleh Indikator, dan lain sebagainya. Tidak pernah. Tapi ini penilaian statistik. Di dalam statistik itu inherent dengan sesuatu yang memang harus dilengkapi seperti diskusi seperti sekarang ini. Karena apa? Harus dilengkapi ya maksudnya? Karena statistik apa itu, senamanya survei, tentu beda dengan riset penelitian yang metodologinya lebih rumit, itu ingin merabah persepsi publik. Nah persepsi publik ini bisa bermacam-macam, banyak sekali. Karena begini, yang juga perlu disikusikan, menurut saya, apakah tingkat kesadaran masyarakat sudah bisa memberikan abstraksi, sudah bisa menerjemahkan abstraksi bahwa politik itu begitu ruwetnya. Misalnya peraturan undang-undang. Undang-undang itu ada namanya undang-undang membentuk peraturan perundangan. Itu mulai dari undang-undang sampai peraturan daerah dan sebagainya. Dan itu diwajibkan. Satu hal-hal saja, diwajib bahwa semua undang-undang harus akademik papernya dan itu kemudian juga diperlibatkan ke dalam masyarakat. Kita banyak yang ngerti, undang-undang muncul. Misalnya yang di persatangan-persatangan, undang-undang menisuhkan cadangan nasional ini. Tiba-tiba ada tewo mengatakan itu diselipkan dan sebagainya. Dan ini kita juga nggak ngerti. Dan sebagainya nggak ngerti kita lho. Zaman perang cyber begini, kita masih mempergundangkan orang. Bagaimana itu? Ini komcat maksudnya, komponen cadangan. Apa itu? Komponen cadangan. Komponen cadangan. Jadi ini aneh-aneh benajaib. Dan kita ini negara kelautan dan undang-undang mengatakan. Itu tidak melibatkan akademisi maksudnya begitu Pak Joseph ya? Apa itu? Tidak melibatkan masyarakat secara akademisi. Masyarakat. Cuma akademisi. Ada peneliti. Ada kemudian masyarakat sipil. Kita nggak ngerti. Tempo mengatakan. Ini bagaimana kok tiba-tiba seperti itu? Dan sudah bisa dirancang sejak awal tahun 2000. Dan Jokowi pun pesannya agak sangat assertif, tegas. Awas, jangan digunakan oleh kepentingan lain. Kecuali pertahanan. Tapi saya bayangkan kalau kemudian hebatnya memukul batu batas sampai pecah dan sebagainya, bagaimana? Sekarang itu orang bisa mengirim apa-apa? Kendali jarak jauh. Dari Panama sana sampai ke Irak ya? Kita nggak tahu. Seperti itu. Nah, jadi sebetulnya yang namanya daulat. Ini termasuk rapot merah bagi pemerintahan Jokowi atau bagaimana Pak Chris? Ini bukan urusan Presiden. Kalau kompetensi partai, ada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan moral, itu juga kemudian mengabaikan suara rakyat, yang dikatakan suara itu suara Tuhan, itu kemudian juga yang sebetulnya yang salah sistem ini. Kenapa kok bisa menjadi begini? Kenapa kok yang namanya feudalisme di kalangan partai masih begitu kuat? Seperti apa itu? Teman-teman kan pada menuntut. Harus ada transparansi, harus ada demokrasi internal partai. Tapi kan nggak terjadi. Ini berarti kita mendapatkan sudut pandang yang lain dari yang dimaksud kemunduran demokrasi, bahkan bukan demokrasi kalau kata Pak Chris tadi ya. Tapi ini bukan urusannya pemerintah Presiden. Bukan. Presiden ini cuma kontrakan rileh sendiri, tentu ada kekuasaan pemerintahan. Tapi sebetulnya kan juga orang-orangnya banyak orang partai. Belum lagi kepala daerahnya. Birokrasi pun sekarang ini sudah menurut saya politisasinya sudah sangat mematikan sekarang ini. Orang jual jabatan sudah terbuka dan banyak ketangkap juga tidak ada resaman kesalahan dan belum ada perbaikan. Tapi sudut pandang kemunduran demokrasi yang apa namanya, disampaikan ya oleh teman-teman itu dari mahasiswa dan lain sebagainya. Kemarin dari BMUI ya, kalau tidak salah itu menyampaikan juga mahasiswa yang kritis kurang mendapat perlindungan gitu. Yang berbeda pandangan jadi kurang dapat perlindungan. Begitu Pak Chris. Itu kan begini. Terus ada retorika, ada fakta. Retorika itu selalu berlebihan. Eksesif semua untuk menarik perhatian membangun opini publik. Tapi menurut saya adik-adik maksimal juga harus ditanggapi dengan rasional. Karena apa? Karena sebetulnya jangan juga kurang sehingga ada dihumanisasi di dalam daulat rakyat ini. Karena apa? Karena sebetulnya tidak pernah ada pendidikan politik yang wacana publik yang mendidik adik-adik mahasiswa mengerti persoalan. Wacana publik sudah begitu berat sekarang ini. Media-media mainstream untuk melawan medsos memot-memotan juga. Jadi ada kompleksitas di situ. Jadi pentingnya survei itu sebetulnya mengingatkan kita masalah seperti itu. Dan kritik itu bagus sekali. Karena apa? Karena kritik itu juga bisa menggugah kita untuk bisa menelaah ada apa soal seperti itu. Kalau tidak dididik itu mudah sekali. Kemudian kesusupan ideologi-ideologi yang canggih. Apalagi kalau rakyat itu dalam keadaan misalnya miskin ideologi apapun akan dimakan oleh rakyat. Dalam artinya akan dijadikan pikiran luar apa. Saya kira begitu. Mas Saidiman, bisa digambarkan nggak? Tadi kan Mas Saidiman sempat menyampaikan data juga tingkat kepuasan kerja dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ini terutama dari penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional ya. Apa namanya Mas Saidiman. Tetapi di sisi lain ada data bahwa di dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ini pandangan stigma korupsi di negeri ini masih sangat lekat. masih cukup tinggi begitu. Ini kan sebenarnya terkait dengan puluhan ekonomi nasional artinya kesejahteraan bagi masyarakat sementara korupsi yang sifatnya justru menggerogoti dan berdampak negatif bagi sejahteraan masyarakat ini kan kontradiksi sebenarnya. Bagaimana Mas Saidiman melihat data itu? Ya memang kita temukan di dalam survei ini penilaian publik mengenai penanganan korupsi cukup rendah ya atau masih buruk ya. Ada 48,2 persen yang menilai kondisi pemerantasan korupsi kita buruk atau sangat buruk. Sementara juga ada 49,1 persen yang menyatakan bahwa korupsi kita sekarang ini semakin banyak ya dibanding tahun lalu. Yaitu fakta yang dari publik walaupun tadi dikatakan bahwa pada aspek lain misalnya penanganan COVID-19 dan kemudian ekonomi nasional itu masih cukup positif dari publik kita. Saya juga tertarik tadi menanggapi tentang tulisan Mahbubani ya. Bagian soal pujian dia bahwa Indonesia berhasil mengatasi polarisasi dengan cara yang genius mungkin ya merangkul lawan politik dan ini tidak terjadi di negara manapun saya kira baru saja selesai pemilihan kemudian merangkul lawan politik dan lawan politik dua kali pula. Di satu sisi mungkin di satu sisi mungkin itu satu kejeniusan ya dalam mengatasi persoalan polarisasi tetapi ada dua persoalan di sana. Persoalan pertama adalah benarkah ketika itu dirangkul maka polarisasi itu tidak terjadi. Saya kira perlu dibedakan antara polarisasi di tingkat elit dan polarisasi di tingkat masa. Kita menemukan bahwa mungkin di tingkat elit selesai persoalan ini tetapi di tingkat masa polarisasi itu masih terjadi. Kita bisa menemukan itu disini dalam survei. mereka yang menyatakan puas dengan pemerintahan Pak Jokowi itu itu mayoritas datang dari memang masa pemilih Pak Jokowi sebelumnya. Tetapi yang menyatakan tidak puas itu mayoritas datang atau mayoritas mereka yang sebelumnya tidak memilih Pak Jokowi tetap saja tidak puas apapun yang terjadi secara objektif. Kemudian hal kedua adalah merangkul oposisi itu juga memiliki persoalan di dalam demokratisasi saya kira karena itu secara langsung melemahkan oposisi oposisi yang juga sangat dibutuhkan dalam demokrasi kan jika sebelumnya oposisi di parlemen itu mungkin sepertiga dari parlemen itu ketika Pak Prabowo di rangkul itu relatif tinggal dua oposisi yaitu Partai Demokrat dan PKS yang keseluruhan jumlah kursinya mungkin sekitar 114 ya bandingkan dengan 470 sekian kursi TPR dan kemudian ada upaya mungkin secara tidak langsung dari orang pemerintah yang ingin mengambil alih Partai Demokrat itu Pak Muldoko kalau itu terjadi itu artinya kita tinggal punya oposisi sekitar 50 kursi parlemen yang dimiliki oleh PKS ini juga persoalan buat demokrasi satu sisi ingin menyelesaikan persoalan polarisasi mungkin dari sisi itu tetapi sebetulnya melemahkan demokrasi yang lain tapi apakah ada way out lain kalau di antara dua opsi tadi misalnya kalau satu opsinya adalah merangkul posisi itu ada masalah juga bagi sistem demokratisasi tapi kalau tidak dirangkul juga polarisasi ini akan berkelanjutan Pak Profesor Alexius tadi juga menyinggung yang paling utama dari pelancarnya program kerja adalah kestabilan terlebih dahulu begitu kan ya nah apakah kalau yang dua opsi tadi itu mungkin ekstrim dengan ekstrim tidak bisa dipilih apakah ada way out lain yang ditawarkan oleh sistem demokrasi sebenarnya Mas Saidiman kalau saya melihat bahwa memang ya ini pandangan omong bahwa untuk melakukan pembangunan itu ya harus ada stabilitas politik stabilitas sosial memang itu satu hal tapi di sisi yang lain demokrasi juga salah satu cara untuk melakukan pembangunan ekonomi sebetulnya karena pembangunan ekonomi itu tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah publik harus terlibat ketika demokratisasi bermasalah ketika kebebasan publik bermasalah itu artinya kesempatan publik untuk terlibat aktif di dalam kegiatan ekonomi juga bermasalah kita bandingkan misalnya pemerintah sekarang dengan Pak SBI bagaimana yang digambarkan oleh para pengamat ya nah sekarang ini ada tendensi atau ada paradigma yang berkembang bahwa yang harus didahulukan pertama itu adalah pembangunan ekonomi demokrasi mungkin bisa ditunda atau dikurangi sedikit paradigma yang sekarang ada muncul seolah seperti itu ya Mas Ediman ya seolah seperti itu dan kalau kita bandingkan bisa pertumbuhan ekonomi itu paradigma yang muncul di sekarang ini dari apa namanya yang dijaring dari masyarakat ya secara data ya secara kuantitas ya Mas Ediman ya kita itu kesimpulan saya pribadi ya tapi kalau dari sisi data kita memang menemukan misalnya Freedom House mengatakan kalau ada persoalan civil liberties kita yang turun di Economist Intelligence Unit juga mengatakan demikian di dalam survei kita kita menemukan itu bahwa semakin banyak publik sekarang yang khawatir atau merasa takut dalam melakukan aktivitas politik membicarakan persoalan politik ikut berorganisasi dan takut ditangkap semena-mena itu ketakutan semacam itu meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini Sebelum ke Prof. Alek Pak Kristiadi apakah kamu menanggapi ini Pak Kristi Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Sadiman tadi melengkapi ya melengkapi hasil survei dan itu merupakan apa ya apa itu penjelasan penjelasan kualitatif yang menurut saya sangat baik sekali ini dijelaskan seperti ini dan itu memang fair sekali jadi apa menurut saya saya tidak ada sesuatu yang keberatan tetapi memang tadi saya katakan bahwa bahwa ini adalah persepsi persepsi dari berbagai macam orang ada yang daya abstraknya tinggi ada yang cuma kemudian ya apa yang kelihatan saja kelihatan saja tapi soal paradigma di pemerintahan sekarang itu adalah mengedepankan ekonomi dulu nanti yang demokratisasi nanti saja kurang-kurang dikit gak apa-apa lah seolah-olah paradigma begitu saya pikir begini saya pikir sejak awal kena pandemi pemerintah itu sudah sangat dilematis keselamatan rakyat atau ekonomi dulu itu tidak bisa dipilih masing-masing tidak bisa ada istilah giden yang namanya dualitas dualitas itu bukan dualisme yang harus dipisah tapi dua-dua yang harus ada karena dua-dua sangat penting dan ini dua-dua itu sulit semua yang menurut saya kalau dalam istilah Anthony Giden tadi bahwa pemerintah sekarang ini berhasil menghidupi dua hal yang sangat sulit ini tetap menjadi hidup hidup apa artinya artinya oke pandemi bisa pelan-pelan dipadamkan ekonomi juga pelan-pelan tumbuh jadi ada keterampilan-keterampilan yang menurut saya juga sangat harus dihargai bahwa pemerintah dalam memilih dilema itu tidak mutlak ini dulu enggak dia menghidupi mencoba menghidupi sesuatu yang memang akan berada terus-menerus seperti manusia menghidupi dirinya sebagai seorang yang paradoks enggak ada orang itu 100% malekat kayak setan enggak ada tapi orang harus hidup untuk bagaimana dua ini selalu diseimbangkan sehingga bisa hidup itu kalau dengan pandemi Pak Chris tapi kalau kaitannya tadi paradigma-nya adalah ekonomi dulu pembangunan ekonomi dulu tapi soal demokratisasinya nanti-nanti demokratisasi Pak Chris bukan soal kesehatan Pak Chris begini soal demokrasi ini ada demokrasi berarti apa akan memberikan kebebasan rakyat kebebas-bebasnya menurut pendapat saya sebetulnya kebebasan sekarang ini sudah kebablasan kesetaraan kesetaraan itu dianggap bebasan setara seperti apa setara orang mau menggoyang negara maki-maki presiden mau mengganti ini negara sebenarnya diganti tidak cocok ini kalau Pancasila diganti yang lain yang siwatnya lebih ideologis jadi ada ke sana dan ada kita rasakan juga beberapa tahun yang lalu seperti itu kemudian juga soal-soal ekonomi pemerintah juga tetap memperhatikan jadi menurut saya pemerintah tidak memilih secara absolut tetapi pemerintah tadi menghidupi dua hal yang harus bersama-sama harus ada nah ini sebetulnya yang dilakukan pemerintah itu pilihannya itu tidak semua makanya yang namanya PKPM itu menurut saya dibikin bertahap sambil menilai memonitor seperti apa kemajuan begini-begini itu sudah suatu kerja yang menurut saya tidak ringan jadi menurut saya pemerintah ini keberhasilan yang mungkin masih tersembunyi adalah dia memadukan pilihan kebijakan yang dilematis tetapi masih ada proses kehidupan kemajuan secara bertahap menurut saya begitu oke baik Rafa Alek ini kalau kita lihat dari sudut pandang di luar ya salah satu pujian yang disampaikan oleh Mahbubah ini juga adalah kecerdasan kemampuan Jokowi menempatkan posisi Amerika dan Cina begitu ya yang apa namanya di mata Indonesia sehingga apa namanya menjadi posisi yang tidak berat sebelah begitu ya di posisi Indonesia nah kemudian di sisi lain pujianya tidak hanya dari Mahbubah tetapi tetapi juga ada apresiasi yang lain begitu ya ini datang dari apa namanya Bank Dunia bahkan yang menyebut kemampuan apa namanya Indonesia dalam menangani pandemi curuselamanya di bidang pertanian dan kemudian disebutkan oleh kerajaan Inggris yang muji Indonesia yang berhasil mengurangi emisi karbon selama kepimpinan Jokowi begitu ya lalu juga ada pujian ke Jokowi yang datang dari utusan khusus Presiden Amerika Serikat ini dari John Kerry ya yang menyebut berhasil menahan laju deforestasi di bawah kepemimpinan Jokowi artinya dunia luar memandang Indonesia di bawah Jokowi ini penuh capaian dan prestasi nah sementara di apa namanya pandangan-pandangan seperti itu menurut Anda kajian ini seperti apa sebelum saya kaitkan ke dalam negeri nanti saya katakan tadi di awal Mahmubani sudah menggunakan beberapa data yang kita bisa katakan data itu valid untuk mengatakan bahwa pemeriksaan dari indikator dikatakan berhasil atau bisa diapresiasi tetapi dari sudut pandang kita sendiri sebagai rakyat Indonesia ada beberapa ukuran lain yang tidak muncul di situ tetapi jadi kepentingan kita yang yang urgent misalnya kecenderungan kita pada salah satu kekuatan besar itu bisa bermahal harganya nanti dari segi diplomasi kita kalau itu tidak hati-hati ditangani dari sekarang itu akan dibayar dengan harga yang mahal dari segi kebebasan dan keleluasan Indonesia pada masa yang akan datang ada kesan bahwa untuk ASEAN kita sepertinya bersikap seperti tidak peduli indifferent ketika kesatuan ASEAN itu sebenarnya digerogoti oleh kekuatan-kekuatan besar yang ingin mencapai kepentingannya dan di situ Indonesia harus tampil Pak Jokowi harus buat statement untuk memimpin sembilan negara ASEAN lainnya ini kesatuan ini penting untuk kita untuk kawasan kita supaya kita bisa memajukan kepentingan kita bersama dan tidak didikti oleh kepentingan negara besar karena itu masif kekuatan mas-mas Indra dan kalau tidak di respon ASEAN ini akan kehilangan taringnya terhadap negara besar dan itu tidak baik untuk kita karena kita sudah memilih platform yang penting di samping bilateral regional itu penting juga nah saya kembali ke Pak Chris lagi nih Pak Chris apakah ini kemudian karena tadi Pak Prof. Alik tadi menyebut ini kan tetap saja apresiasi yang disampaikan itu berdasar data yang komprehensif sebenarnya kan walaupun ada indikator menilainya itu ada yang kurang kalau dari dalam negeri bisa melihat itu secara detil tetapi apakah ini bisa masuk dalam tahapan kita coba komprehensifkan diskusi ini bahwa ternyata di luar itu memang jauh lebih bisa mengapresiasi kerja dari pemerintahan sementara di dalam penuh dengan kritisi bahkan ada yang sempat memberikan label misalnya king of lip service ada yang membuat apa namanya karikatur dan lain sebagainya atas nama demokrasi bahkan ini kemudian disebut dicaci lah ya pemerintahan ini atau ya memang demokrasi seperti ini Pak Chris ya begini itu memang persepsi masing-masing tapi ada prinsip di dalam hubungan kekuasaan entah kekuasaan domestik entah luar negeri mungkin Profesor Alex lebih paham siapa namanya Morgentho ini itu buku kitab suci jurusan internasional secara tersirat atau kalau saya yakin bahwa hubungan antar negara itu tidak bukan hubungan cinta kasih hubungan kepentingan dan kepentingan itu adalah keyakinan iman kepentingan nasional kepentingan iman negara yang bersangkutan mungkin pujian itu ada yang lurus juga tapi dibalik pujian kita harus menuruti ada kepentingan apa tentu orang Singapura berkepentingan sama kita orang-orang kalau kita misalnya ada keributan Indonesia itu ribut itu ada bud people saja bud people manusia perahu berapalah berapa satu juta atau berapa itu sudah membuat ngeri negara lain Australia pun ngeri jadi tentu dia juga ingin ini bukan soal kemonafikan tapi mereka mungkin sangat berharap Indonesia juga stabil sebab tidak ada stabilitas kacau negara sekitar kita ini kebanjiran kita semua ini nah Mas Saidiman saya kembali ke Mas Saidiman soal data ini terkait dengan apa peristiwa-peristiwa politik ya dari beberapa waktu terakhir ini contohnya misalnya terkait dengan bagaimana kebebasan perpendapat dan sebagainya ini kan banyak sekali kalau kita baca juga disorot dan lain sebagainya tetapi apakah ada tercermin survei di masyarakat begitu kepada masyarakat pendapat masyarakat udah deh demokrasi kan alat ya kan ini kan harusnya tools mencapai kesejahteraan nah sekarang itu pemerintahan dianggap maksimal kalau dari data Mas Saidiman dianggap berhasil lah untuk pemulihan ekonomi nasional artinya perutnya kenyang bahasa sederhananya begitu membuat perut bisa kenyang gitu ya yang dibersoalkan ini kan bagaimana kemudian pelemahan KPK dianggapnya begitu kemudian apa sisi HAM juga dianggap kurang dan lain sebagainya penegakan hukum kurang soal korupsi kurang nah ini bagaimana adakah adakah masyarakat ah gak usah ngurusinya itu kan urusan elit ada gak yang kayak begitu Mas Saidiman kita menemukan justru ada fenomena menarik dari masyarakat kita di satu sisi ini mereka cukup kritis terhadap pelaksanaan demokrasi misalnya pendapat tingkat kepuasan publik pada pelaksanaan demokrasi itu bisa fluktuatif tetapi pada saat yang sama preferensi pada demokrasi sebagai sistem politik terbaik itu justru penuh naik dan stabil naiknya orang seperti Alfred Stephan itu menyatakan bahwa kondisi dimana evaluasi publik terhadap pelaksanaan demokrasi fluktuatif tetapi preferensi pada demokrasi itu justru tidak turun atau justru menanjak itu tandanya bahwa demokrasi di satu negara itu sudah relatif terkonsolidasi iman pada sistem itu tidak terganggu dengan apa yang terjadi di lapangan nah itu salah satu yang kita temukan jadi kalau pertanyaannya adalah apakah publik merasa bahwa demokrasi ini hanya sebagai alat menurut saya tidak demikian justru mereka sangat percaya iman terhadap sistem ini sangat kuat dan saya kira bukan cuma demokrasi tidak dipandang hanya sebagai sekedar alat tapi ia tujuan pada dirinya sendiri jadi kita tidak bisa mengurangi kebebasan sipil atau kebebasan individu hanya karena dalih ingin mencapai kemakmuran stabilitas menurut saya itu cara pandang yang agak agak bertentangan dengan askirasi publik dan agak bertentangan juga dengan apa namanya prinsip dari demokrasi itu sendiri jadi demokrasi itu sebenarnya bukan alat untuk kesejahteraan ia tujuan pada dirinya sendiri tetapi walaupun demikian pada umumnya negara yang berdemokrasi justru tercapai kemakmuran itu walaupun ia bukan alat untuk itu kita saksikan bahwa negara-negara di dunia yang makmur itu adalah negara-negara yang demokratis mungkin hanya satu dua saja yang tidak demokratis tapi juga makmur jadi itu yang terjadi dan publik kita cukup mendukung itu saya boleh nambah sedikit silahkan itu saya cosok ini bahwa demokrasi itu bukan alat karena demokrasi itu peradaban yang kita bangun itu budaya budaya yang beradab makanya asas demokrasi itu prinsipnya penuh sesak dengan hak-hak manusia jadi itu tujuan tujuan apa membangun peradaban yang apa yang lebih manusiawi jadi kita cocok terima kasih hanya untuk menyampaikan cocok masyarakat makin yakin dengan demokrasi yang pemilu seperti sekarang ini menurut Pak Seri yakin itu proses keyakinan itu proses kalau proses demokrasi menghasilkan sesuatu itu menjadi iman iman politik nanti tapi kalau juga begini terus bikin-bikin Pancasila Triatia Pancasila tapi juga masih banyak yang keleleran seperti itu orang bisa mengatakan apa Pancasila pakai ini saja cepat pakai ini sekali jadi bahkan ada kalau melaksanakan ini ada beda dari segala macam berkeliling kan begitu mas Ediman kenapa saya tanyakan itu tadi karena memang juga ada sudut pandang dan inilah yang kemudian menentukan apa namanya jalan-jalan yang ada sekarang sampai kemudian ada kesimpulan soal paradigma tadi mas Ediman bahwa mending ekonomi dulu yang diurusin yang penting masyarakatnya kenyang soal demokrasinya ya turun-turun sedikit lah gak sampai yang keluar demokrasi kan itu ada paradigma itu yang juga sampaikan mas Ediman karena ada juga anggapan tadi seperti saya ulang lagi ya anggapan dan pertanyaan bahwa demokrasi ini kan tools alat yang penting tercapai kesejahteraan kalau tanpa lewat alat ini kesejahteraan tercapai ya demokratisasinya ini bolehlah gak sampai harus yang bebas-bebas banget begitu loh mas Ediman ada anggapan seperti itu kan mas Ediman sejahtera lahir batin nah artinya sekarang dijawab mas Ediman bukanlah kita temukan bahwa di publik kita dukungan pada tadi saya katakan dukungan pada demokrasi ini begitu kuat jadi mereka saya kira publik tidak punya tidak begitu cara pandangnya mereka satu sisi menuntut ekonomi baik tapi pada saat yang sama itu pencapaian ekonomi itu dilakukan dalam klaim yang demokratis misalnya ketika ada wacana untuk amandemen konstitusi yang salah satu isinya adalah bahwa presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih MPR itu ada 87% warga yang tidak setuju dengan pandangan itu itu artinya dia tidak mau haknya untuk memilih pemimpin ini dikurangi diambil alih oleh perwakilan di MPR jadi wacana yang muncul di publik adalah ya itu tadi satu sisi pembangunan jalan tetapi pembangunan ini harus dijalankan di dalam iklim yang demokratis dan saya kira Pak Jokowi sudah melakukan itu dengan baik ya walaupun belakangan ada persoalan mas Ediman sorry saya potong sedikit ini kan begini ada anggapan dari king of lip service kemudian seolah-olah masyarakat yang demo dan lain sebagainya itu kurang diberi tempat ruang sedikit-sedikit dikasuskan hukum dan lain sebagainya bagi mereka yang berbeda pandangan tapi kan kalau kita lihat sendiri Pak Jokowi seringkali juga menyampaikan bahwa apa namanya saya ingin dikritik ini saya rindu dikritik-kritik secara keras kemudian ditunjukkan secara gestur politik juga kemarin ketika ada seorang petani ya di sebuah daerah begitu yang membentangkan apa namanya tuntutan atau protes lah intinya atau menyampaikan pesan intinya malah langsung diundang ke istana satu pertanyaannya apakah itu hanyalah sebuah gimmick politik dari Presiden Jokowi ataukah niat dari Presiden Jokowi pertanyaan yang kedua niat dari Presiden Jokowi ini tidak sama dengan apa yang ada di bawahnya dengan sekelilingnya iya saya kira yang kedua itu saya berperasangka yang kedua itu yang lebih dominan ya bahwa memang seringkali kita temukan Pak Jokowi memiliki keinginan tertentu tetapi pelaksanaan di lapangan itu agak berbeda ya misalnya tentang KPK apa yang diucapkan oleh Pak Jokowi itu berbeda dengan pelaksanaan di lapangannya pujian dari luar menurut saya mungkin ada banyak pujian tetapi kritikan juga banyak sekali misalnya Freedom House ya dari luar Freedom House itu sejak 2013 kan kita apart livery terus apa namanya di Economist Intelligence Unit kita disebut demokrasinya cacat atau para pengamat dari Australia terutama dari Australia National University orang seperti Marcus Meissner atau Edward Aspinall itu menulis menyebut bahwa persoalan sekarang ini ada yang disebut sebagai illiberal pluralism ya jadi dalih melawan radikalisme atau mempertahankan pluralisme tapi dengan cara-cara yang tidak demokratis yang cara-cara yang mengancam gitu kelompok-kelompok yang kritis terhadap pemerintah bisa saja dicap sebagai bagian dari gerakan radikalisme lalu kemudian dibungkan dengan oleh aparat itu yang terjadi itu kekhawatiran para pengamat luar juga nah nanti saya itu ya ke Pak Chris tapi Pak Chris saya tahan dulu saya ke Prof. Alex dari sisi sebenarnya kerja-kerja diplomasi kita sejauh ini seperti apa Prof. Alex misalnya ketika kita menyikapi Vanuatu kemudian ketika kita juga ada diplomasi vaksinnya ini vaksinnya kan berebut antar semua negara ya kemudian kita yang kita tangkap ya yang menilai itu ini gerak cepat bagus sekali diplomasi vaksin ini lalu kemudian tentang terkait dengan hal-hal lain posisi Laut Cina Selatan ya kan terus kemudian kita kemarin juga menggelar Garuda Shield sebelumnya sebulan sebelumnya itu ada kerjas apa latihan bareng dengan angkatan laut dari Tiongkok begitu kan artinya ada mencoba upaya menyeimbangkan ini bagaimana penilaian secara umum soal diplomasi kita di pemerintahan Jokowi Mas Ida kalau kita lihat dari awal Pak Jokowi memang telah memberikan prioritas pada diplomasi ekonomi itu warna yang sangat menonjol di dalam tujuh tahun terakhir ini dan hal itu padahal kita apresiasi karena gini stabilitas ekonomi yang baik mengatasi krisis pandemi itu baru orang percaya sama kita kalau dari segi itu bisa kita katakan kita beri apresiasi pada apa yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi tapi ada beberapa hal lain di dalam perjalanan luar negeri yang relatif mungkin terabaikan oleh pemerintah sehingga perlu mendapat perhatian mengingat posisi Indonesia yang sangat penting di Asia Tenggara jangan sampai memberi kesan bahwa kita terlalu pragmatis tanpa menunjukkan sikap kita tertentu dalam isu-isu yang sangat kritis untuk didengar terutama oleh sesama negara Asia Tenggara mengingat Indonesia adalah negara yang paling besar di Asia Tenggara ekonomi paling besar termasuk founding father dan juga kekuatan yang dipercaya menjadi pemimpin tradisional Asia Nah itu yang mungkin perlu mendapat perhatian dari kita apa posisi kita di Asia dan apa yang harus kita katakan sebelum kita didikti oleh negara lain jadi jangan memberi kesan bahwa kita hanya menunggu dan hanya memberi hanya reaktif tetapi Indonesia harus menunjukkan posisinya atau mungkin justru di situ letak yang di puji kejenisan Presiden Jokowi jadi tidak mau langsung kelihatan bagaimana formalin perlumpa kris itu penting tidak pernah pujian itu diberi begitu saja seperti dalam hubungan cinta kasih selalu ada perhitungan selalu ada keinginan dibalik itu tetapi juga kalau mereka menggunakan data yang sesuai kepentingan nasional kita mungkin kita harus ikuti dengan saksama indikator itu bagus pasti dia dapat pujian itu loh ininya menurut saya way of thinking harus begitu oke Pak Kris silahkan Mas Indra saya tahu kalau Profesor Alex tadi bisa ada di depan Pak Jokowi saya jawabannya Pak Jokowi tahu kira-kira apa jawabannya kira-kira betul Pak Pak Profesor karena yang mau super kuat itu domestik dulu baru nanti keluar ini super kuat dulu baru nantilah itu urusan kedua kira-kira begitu kira-kira fokus di dalam negeri dulu ya tapi saya tadi mau menanggapi Pak Said Diman tadi Pak Said Diman itu soal ini akan dipersoakan otentisitas presiden menerima orang yang membeberkan kritik tadi dipanggil kira-kira begitu isinya otentik apa tidak itu begini pokoknya di politik itu tidak ada otentisitas karena apa dunia politik orang masuk politik itu bukan orang mau menjadi suci enggak mau bersiasat 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 sesuatu gagasan yang baik dan dipertibatkan jadi Pak Jokowi berpolitik berpolitik bersiasat bersiasat cuma ada ukurannya bersiasat itu bersiasat dengan niat baik itu tentu untuk niat baik nah ini yang menurut saya harus kita tingkatkan karena apa karena selalu saya katakan dan saya khawatir sebetulnya civil society ini memang sekarang terterebel dan lemah kenapa lemah ya karena opini publiknya sudah tidak waras orang tidak mau baca sesuatu yang cukup mendalam orang banyak kirim-kirim medsos itu sebenarnya orang tidak mau diskusi orang cuma mau memuaskan saja terus enggak dibaca itu kadang-kadang menjengkelkan juga tapi kalau bicara soal kritik-kritik yang dialamankan ke presiden oke kita tidak lagi dalam konteks membahas otensititas atau tidak ya karena kan tadi pasti politik punya kepentingan nah saya ingin maksudnya begini tetapi kritik-kritik yang sekarang yang katanya banyak dibungkam itu lebih banyak kritik atau cacimakinya karena kalau yang ditanggapi benar-benar itu kritik dan kemudian dibungkam maka demokratisasi kita mundur tetapi ada juga bagian apa kalangan lain yang menyebut ini enggak kritik ini cuma labeling bahkan juga cenderung ke arah cacimaki begitu ya begini itu kan memang seperti medsos tadi ya yang berbulun tergantung bacaan orang siapa orang itu pernah baca kritik yang sehat atau cuma baca medsos kalau orang tiap hari baca medsos memang akan mengatakan wah ini sebetulnya kritik-kritik ini enggak ada gunanya tapi kalau orang baca yang lebih seimbang memang kritik ini juga masih banyak yang baik kritik ini banyak lah apalagi kalau orang baca media-media mainstream ya seperti apa itu kritik itu bagus-bagus ya kan tapi saya setuju juga bahwa kritik yang sudah melanggar hukum harus tindak itu benar juga nah jadi menurut saya sekarang ini menurut saya kritik-kritik seperti ini diteruskan setajam apapun Pak Jokowi itu tidak usah dikritik dikatakan oh ya dia PKI ya kan dia keturunan China China Singapura ya kan itu pun dia juga enggak ada apa-apa nah jadi menurut saya memang itu agak kebablasan Mas Zaidiman berbagai hal tadi kekurangan-kekurangannya kan terlihat tadi juga ya kemudian soal paradigma sudut pandang masyarakat ini menarik diulas oleh Mas Zaidiman juga tetapi pada intinya dari survei itu artinya tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi Ma'ruf ini di dua tahun ini relatif stabil ya atau kalau ada-ada-ada penilaian yang lebih detail lagi kalau kemudian yang kurang-kurang tadi tetap dibiarkan dan cenderung menurun maka akan berpengaruh kepada kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf ataukah ini hal yang berbeda gak ada hubungannya karena ini terkait kepuasan kinerja Mas Zaidiman Mestinya berpengaruh ya terkait ya terkait tapi memang publik kita ini di dalam berbagai macam hal itu memiliki pandangan yang berbeda logisnya kalau publik merasa misalnya keadaan ekonomi memang buruk mestinya tingkat kepuasan juga turun tetapi pada saat yang sama mereka melihat bahwa pemerintah sudah melakukan sesuatu misalnya dalam pemulihan ekonomi dan kemudian terbukti karena kita keluar dari krisis resesi dari yang awalnya minus dua kali kemudian menjadi 7,07% pada portal kedua itu diapresiasi oleh publik kemudian mereka juga mengapresiasi penanganan pemerintah dalam penanganan COVID-19 walaupun mereka merasakan yang masih bermasalah banyak yang PHK karena itu mereka merasakan cerita tetapi mereka melihat bahwa ada perubahan dan pemerintah bekerja jadi saya melihat publik kita ini mungkin ya tidak seperti pesimisme banyak orang yang mengatakan bahwa publik kita ini bisa diarahkan begitu saja sebagai masyarakat yang tidak punya pengetahuan yang bisa dicocokin dengan informasi lalu persepsinya berbeda menurut saya sih tidak ya publik kita cukup rasional secara umum kenapa cukup rasional karena yang dievaluasi itu sesuatu yang mereka rasakan secara langsung saya kira itu tetapi di luar dari itu semua memang kita punya persoalan tadi pada aspek kebebasan sivil itu yang saya kira juga bisa berpengaruh ya bahkan kemarin ada masjid Ahmadiyah disintang dibakar ada persoalan gereja di Aceh Singkil yang belum selesai juga dibakar sebelumnya ada orang-orang tertentu yang kan tidak masuk akal misalnya ada orang menyatakan bermimpi ketemu ketemu Nabi kemudian dia dipersoalkan secara hukum karena dia bermimpi itu kan sesuatu yang kenapa gitu kalau saya bermimpi dengan ketemu siapa atau orang seperti Meliana yang bicara tentang berbicara ke satu masjid yang kena suaranya suara toanya masuk ke rumahnya dan dia tidak tenang di sana bukan orang masjidnya yang melakukan koreksi terhadap apa yang mereka lakukan tapi justru Meliana ditangkap bahkan rumahnya itu PR-PRnya itu ya ya menurut saya persoalan-persoalan semacam itu kalau muncul itu akan membuat perasaan insecurity publik ini dalam hal kebebasan sivil itu menyusun dan kalau itu terjadi terus-menerus itu cukup berbahaya bagi demokratis itu yang apa yang kalau dikaitkan kepada presidennya adalah lebih pada diuji kepemimpinan presiden Jokowi dalam hal ini betul sekali kadang-kadang memang tidak langsung kepada presiden tapi kerja aparat di bawah yang tidak memberi kepastian hukum itu dan perlindungan kebebasan ya itu bisa menimbulkan juga persoalan oke baik nah sebagai kesimpulan sekarang saya masuk ke Prof Jumadu bagaimana Prof Jumadu melihat secara umum mungkin dari perspektif karena Prof Jumadu melihatnya dari perspektif hubungan internasional ya bagaimana terkait dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini sebagai kesimpulan Prof Jumadu apa yang perlu perbaiki ke depan ya kalau saya menyatakan dalam ukuran kuantitatif ya Mas Indra ya saya berikan nilai 7,8 dari 1 sampai 10 dari 1 sampai 10 artinya ada komanya lagi maksudnya ada yang harus disempurnakan masih banyak ruang yang harus dikerjakan dan dalam 3 tahun terakhir ini Pak Jokowi momen kritis sekali untuk meninggalkan legacy warisan yang mengatakan dia pemimpin yang sukses atau yang gagal karena itu dalam 3 tahun ini digunakan dengan baik untuk menjawab kritik-kritik yang jadi diberikan dan fokus pada indikator-indikator yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Indonesia jadi bukan terutama kepada pujian si ini atau si itu tapi dia fokus pada apa yang memang harus dikerjakan oleh seorang presiden dan wakil presiden pujian itu hanya merupakan efek dari apa yang mereka kerjakan 7,8 ini lebih baik dari tahun pertama atau bagaimana naik atau enggak kan kita mau melihatnya ini tumbuh atau malah turut ya bisa dikatakan naiknya sedikit ya seperti ekspektasi masyarakat naiknya akan harus tinggi begini Pak Indra kalau Pak Indra seorang guru atau seorang dosen nilai 8 itu memberikan efek yang cerah sekali bagus tapi kita tidak sampai ke situ oke tidak sampai nyaris almost almost good dan masih harus dikerjakan mudah-mudahan dalam 3 tahun terakhir ini bisa mencapai 8 mudah-mudahan ya oke nah pertanyaan yang sama Pak Chris sebagai penutup tadi kalau Mas Ediman kan enggak mungkin kita tanyain angka sudah bicara dari awal angkanya ya silahkan Pak Chris sebagai penutup terakhir Pak Chris apa yang perlu diperbaiki dan dan terakhir nanti angkanya saya ingin tahu kalau boleh di terakhir nih begini menurut saya apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang ini dalam semua kekusrian politik dan kekeruan yang tidak karu-karuan ini di dalam perspektif saya ya kan karena saya juga bukan menghayati tapi saya juga memahami betul betapa sebetulnya rapuhnya fondasi-fondasi demokrasi kita ini dia masih punya kemampuan untuk mengelola semua dilema dan lain sebagainya sehingga juga semula saya pribadi yang ketakutan soal pandemi bahwa akhirnya sekarang sudah bisa mulai di apa mulai diledakan itu dan saya juga sangat berpendapat bahwa Pak Jokowi itu memang face-to-face interest-nya juga sangat sedikit meskipun ada dua putranya tapi itu pun dengan fair dan tidak tidak pernah kedengaran di media-media bagaimana dia sebetulnya manipulasi soal memanfaatkan anak-anak yang tidak kelihatan juga tidak pernah terdengar juga jadi kalau saya menilai angka itu saya agak memberanikan diri 8 untuk sekarang ini tidak tahu kalau besok-besok tapi sekarang menurut saya ini tumbuh tumbuh dari tahun pertama saya berbandingan dengan pemerintahan sebelumnya tahun pertamanya Pak Jokowi sendiri aja tahun pertama dalam artian tahun pertama periode kedua kalau saya ngasih bicara-bicara di tempat umum itu pemerintahan Pak Jokowi itu saya katakan dulu bahwa pemerintah Pak Jokowi itu adalah teratur dalam kekasuhan kacau dalam keteraturan karena apa setelah ada sidang kabinet semua sudah berkelahi masing-masing keluar tiba-tiba-tiba terbuka ini pemerintahan apa ini nah sekarang sebetulnya lebih lumayan sekarang ini lebih bisa dikelola dan sebagainya dan di tengah kesemerawutan birokrasi politisasi birokrasi yang luar biasa partai-partai yang kemudian juga sebetulnya ini hanya semua ada berkepentingan dengan apa yang mereka mau saja jadi saya memberikan nilai 8 saja karena dengan juga disertai penuh harapan bahwa Indonesia dengan mudah seperti ini ada harapan kalau diteruskan sebetulnya kemudian fakta simptomnya itu bahwa ada orang yang sekarang ini ingin Pak Jokowi mempersejen lagi tapi saya secara absolut mengatakan tidak setuju kalau itu tidak setuju dari 8 itu minus kalau Pak Jokowi sampai turun jadi nilainya berubah total Pak kalau Pak Pak Jokowi maju terus setuju dengan usulan itu misalnya turun jadi nil karena saya tidak percaya bahwa ada orang yang bisa bertahan setelah berkuasa gradual pasti akan menjadi korupsi korupsi dalam arti merusak merusak tatanan itu pasti oke baik kalau begitu terima kasih ya Mas Saidiman Profesor Alexius Jemadu Pak Kristiadi atas waktunya mengulas 2 tahun pemerintahan Jokowi ini dari berbagai angle tadi ada catatan-catatan yang memang masih harus tentu saja menjadi perhatian publik dan harapan publik meskipun publik juga secara rasional tadi bisa menilai bahwa pemerintah Jokowi Ma'ruf ini bekerja kok dan melakukan sesuatu dan hasilnya terlihat terima kasih banyak sekali lagi selamat siang salam sehat selalu untuk kita semua terima kasih ya baik itu tadi diskusi kita dalam crosscheck di edisi akhir pekan kali ini terima kasih Anda masih terus menyaksikan tayangan youtube medcom.id terutama di hari Minggu crosscheck saya Indra Molana mengucapkan terima kasih sampai jumpa selamat menikmati